Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Puber Putra Paklan Belajar bersama saya Desi Mayanti Guru Matematika kelas 12 Baik untuk pertemuan pertama kali ini kita akan bahas tentang soal-soal ujian nasional Maksud saya prediksi ujian nasional yang kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu lagi akan kita laksanakan ya Jadi hari ini saya akan bahas tentang KD 3.28 menganalisis ukuran pengusatan data tunggal dan kelompok Kemudian KD 4.28 nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pengusatan data tunggal dan kelompok Nah pengusatan data ini terbagi 2 yaitu data tunggal dan data kelompok Nah pengusatan data itu yang pertama ada MEAN rata-rata Yang kedua ada MEAN nilai tengah Dan yang ketiga ada MODUS data yang sering muncul Biasanya yang keluar itu adalah datanya data pengumpok Dan pertemuan kali ini saya akan bahas tentang data pengumpok Coba lihat soal berikut ya Ini soal yang pertama disajikan dalam bentuk tabel Data nilai UN matematika sekolah siswa ditunjukkan pada tabel di samping Ini tabelnya Ini tabelnya Yang ditanya adalah median dari data tersebut adalah berapa Jadi 50 sampai 54 ada 1 orang Kemudian 55 sampai 59 ada 2 orang Dan selanjutnya 60 sampai dengan 64 ada 4 orang 65 sampai dengan 69 ada 2 orang 70 sampai dengan 74 ada 1 orang Jadi total data itu ada 10 Yang ditanya disini tadi median Nah jadi median itu dari 5 kelas yang ada ini kita harus tahu dulu di mana median itu ada Step yang pertama kamu harus membagi 2 jumlah datanya Untuk mengetahui di mana letak median itu Berarti berapa dibagi berapa Ya betul 10 dibagi 2 Kita akan cari kelas mediannya 10 bagi 2 berapa Betul sekali 5 Kita akan tahu 5 itu ada di kelas mana Dengan cara 1 tambah 2 itu 3 3 tambah 4 itu 7 Berarti median itu ada di 60 sampai dengan 64 Untuk selanjutnya Lihat rumus berikut ini Tadi yang pertama mencari kelas mediannya itu adalah N per 2 Kamu tulis dulu N nya berapa 10 dibagi 2 sama dengan 5 Tadi sudah saya jelaskan bahwa 5 itu ada di 60 sampai dengan 64 Rumusnya Me sama dengan TB ditambah N per 2 Min FK per FPI dikali P Artinya ada TB disini TB itu apa? Ya tepi bawah Yang mana tepi bawah? Tepi bawah kelas mediannya Berarti 60 kalian kurangi 0,5 Berapa 60 dikurangi 0,5? Ya 59,5 Kamu tulis disini 59,5 Ditambah N per 2 ini Tidak usah kamu tulis lagi Karena sudah ada dari sini Berarti kamu tinggal tulis 5 Dikurang FK Frekuensi kumulatif Frekuensi kumulatifnya adalah 1 ditambah 2 Artinya frekuensi sebelum kelas median itu dijumlahkan Berarti 1 ditambah 2 sama dengan 3 Betul sekali Kita tulis disini 3 4 FD FD itu adalah frekuensi kelas median Tadi kelas mediannya ada disini Berarti frekuensinya adalah 4 Kamu bisa tulis disini 4 Dikali P panjang kelas Dari 50 sampai 54 Berapa panjang kelasnya? Kamu boleh ditutup manual 50 51 52 53 Atau 54 Maaf Maksud saya 54 Berarti panjang kelasnya adalah 5 Atau Kamu bisa lihat dari 50 5 Dikurangin 50 Berarti 5 Berarti kamu tulis disini 5 Sama sini paham? Oke Kalau sudah paham Ibu ke step berikut ya Ini tetap ditulis 59,5 Ditambah 5 dikurang 3 itu adalah 2 per 4 Dikali 5 Berarti 59,5 Ditambah 2 per 4 Itu adalah setengah Setengah dikali 5 Berarti 2,5 Kamu bisa jumlah 5 tambah 5 10 Taruh sini 1 Kemudian 10 tambah 2 12 Taruh sini 1 Berarti jadi 62,0 Berarti jawabannya adalah yang B Seperti itu Jadi kamu bisa mengerjakan ini secara cepat Seandainya kalian sudah tahu step by step ya Kita lanjut ke soal yang nomor 2 Soal nomor 2 disini Ibu mengambil soal mengenai modus Modus itu tadi kan data yang sering muncul ya Nah dari tabel Panjang Mohon maaf Pengukuran Potong panjang besi Jadi disini Panjang besinya 101 sampai 105 cm Itu frekuensinya 2 Kemudian 106 sampai 110 Ada 8 111 sampai dengan 115 Itu ada 22 116 sampai dengan 120 Itu ada 40 121 sampai dengan 125 Ada 18 126 sampai dengan 130 Ada 7 131 sampai dengan 135 Ada 3 Satu Untuk modus Kalian tidak perlu menjumlahkan frekuensi Karena modus itu adalah data yang sering muncul Step pertama yang kalian harus lihat Adalah lihat frekuensi Yang paling tinggi Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dari 7 kelas Yang mana yang frekuensinya paling tinggi Disini bisa kamu lihat Frekuensinya paling tinggi adalah 40 Berarti Klas modus itu Ada di 40 Setelah itu kamu boleh masukkan ke dalam humus di papan tulis Kamu bisa masukkan ke dalam humus MO sama dengan TB Ditambah D1 D1 Tambah D2 Kali P D1 itu adalah Kelas modus Dikurang Kelas Frekuensi Kelas modus Dikurang frekuensi Kelas Kelas Atas modus D2 Itu berarti Frekuensi kelas modus Dikurangi frekuensi kelas bawah modus Maksudnya seperti apa? Kayak gini Lagi kan Kelas modusnya 40 Yang frekuensi yang paling banyak Berarti 40 Dikurangi frekuensi di atas Berarti 40 Dikurangi 22 Kamu bisa tulis disini dulu Boleh 40 Dikurang 22 Itu sama dengan 18 Ini dalam D1 nya Untuk D2 nya 40 Dikurangi Kelas Frekuensi di bawahnya Berarti 40 Dikurang 18 Berarti 22 Diperlui Dikurangi Supaya rapi Sekarang tepi bawahnya Itu yang mana? Kalau tadi median Kita harus membagi 2 Dulu Kalau untuk modus Tadi sudah jelas Di 40 Berarti 116 Dikurangi Setengah Berapa? Jangan terkecoh Dengan 115 Tapi Tepi bawahnya Adalah 115 5 115 5 Ditambah D1 nya Tadi kita sudah dapat 18 P 18 Ditambah 22 Dikali P Seringkali Masalahan Terletak pada P Karena Kalian tidak menghitung 101 Jadi Yang harus kalian lakukan Adalah Boleh menghitung secara manual 101 102 103 104 105 Berarti Panjang klasnya adalah 5 115 5 Ditambah 18 Per 5 Berarti Disini Di belakang Disini Kaki 1 Kemudian 115 5 Ditambah 18 Per 8 115 115 5 Ditambah Berapa Tambah Sebagai 2 2 2 5 5 5 Tambah 5 5 5 Tambah 2 Itu 7 5 Tambah 2 7 Kemudian 1 1 3 11 11 7 75 Atau jawabannya Yang D 2 Soal ini Biasanya Serih muncul Jadi Untuk Tugas kalian di rumah Nanti Tolong Kerjakan 2 Soal Di Samping Ini Ini Adalah Tabel Kalian diminta Untuk mencari Median Dari Tabel Ini Influasinya Waktu 2 Menit Untuk Menulis Sudah Kalau sudah Berikutnya Soal Puntah Modus Ini Soal Yang Kedua Ini Tentang Modus Jadi Kalian Sama Seperti Yang Ibu Terangkan Tadi Disini Kalian Sama Step Seperti Tadi Jadi Untuk 2 Soal Ini Untuk Latihan Kalian Selama Liburan Silahkan Kerjakan Di Snell Hector Jadi Tunggu Jawabannya Ketika Kalian Mas Matematika Itu Harus Selalu Mencoba Silahkan Kerjakan Di rumah Banyak Berlatih Supaya Kalian Bisa Selamat Mencoba Dan Selalu Mengerjakan Soal Soal Untuk Kalian Melancar Mengerjakan Ketika Ujian Nasional Lati Hanya Hanya Itu Untuk Pertemuan Kali Selamat Mencoba Dan Assalamualaikum Warah Wb Terima 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 kasih.